Manusia banyaknya perbutan, sehingga perang antar negara, karena perbutan kita masalah. Sebetulnya perbutan dunia, perbutan dunia macam-macam kasusnya. Saya harus menguasai larang sana, kalau saya menguasai larang sana, nanti saya bisa dapat sumber minyak. Saya harus menguasai gunung sana, kalau saya menguasai gunung saya akan menguasai sumber emas. Saya akan menguasai larang sana, di bawahnya itu ada batu galang, macam-macam. Dan manusia itu, dunia ini saling perbutan dunia, padahal yang perbutan adalah kebal intas rumah. Kalau intas negara itu perbutan jepatan, sampai sekarang lagi terhadap di takut politik. Debat calon presiden, debat calon wakil presiden, intinya bagaimana nanti dapat suara dari masyarakat. Meskipun banyak, sikut-sikut sini, sikut sini, bohong sana, bohong, itu tidak apa-apa. Yang akan mendapat kedudukan. Inti-intinya perbutan dunia. Perbutan dunia. Yang diperbuti oleh banyak orang, dari tingkat internasional, sampai tingkat negara, sampai tingkat. Ya mungkin, tingkat pribadi. Tingkat L, mungkin tingkat L, macam-macam. Ini bentuknya, ini adalah warita-war. Yang diperbutan melihatkan oleh Allah, maka nanti bisa bercerita. Jangan pada perbutan perusahaan-perusahaan dunia. Kalau kamu perbutan dunia itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, berarti kamu perbutan oleh anak tua. Masya Allah, anak tua itu menangani perbutan diri. Anak tua itu selalu berdandan. Selalu berdandan, sudah terhadap keriput mukanya. Dikasih bedak yang banyak, biar keriputnya tidak kelihatan. Tangan-tangan yang sudah mulai keriputan. Dikasih sarung tangannya putih, biar keriputnya kayak artis. Orang itu kalau jadi pengantai, keserumpaan perempuan. Kakinya mulai kelihatan itu keriput-keriput. Dikasih stokin. Jalannya itu sudah mulai bompok-bompok. Dibantu. Tegakin. Leher-lehernya sudah mulai kendor-kendor. Dikencangin. Perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Maka manusia di dunia ini tidak pernah bosan untuk memperbaiki dunia. Dibangun sana, bangun sini. Gendung pencakar langit dibuat. Kalau perlu utang-utang didebang, dibikin kota. Kalau bisa, ibu kota ini dipindah. Kalimantan. Agir ame. Agir ame. Buku kota ini dipindah. Jakarta bukan ibu kota lagi. Kasihannya. Maka kalau buntanya mengetuah. Maka iblis itu juga diperlihatkan oleh obat kepada bagaimana rasul dalam keadaan. Menutup mukanya. Lalu kemulian nabi. Iblis kemulian nabi. Malu. Sudah tua. Banyak obat. Iblis. Iblis memang tidak pernah obat. Memang sedih setengol oleh obat dalam keadaan kafir. Sudah janji. Janjinya iblis di hari penumpuh. Untuk menjadi makhluk Allah yang durhakan. Sampai kiamat. Iblis. Sehingga iblis itu meminta persyaratan. Tidak apa-apa. Saya menjadi makhluk kau yang durhakan. Asalkan kau izinkan saya untuk tinggal di dunia sampai kiamat. Bapak Allah ya silahkan. Silahkan kau perpanjang umurnu sampai kiamat. Maka iblis itu yang gak perlu menggoda iblis itu. Yang belum menggoda nabi anda. Sampai sekarang masih hidup. Nabi anda sudah mafak. Iblisnya masih hidup. Berarti berapa ribu tahun umurnya itu. Jadi kalau bicara makhluk yang paling panjang umurnya. Berarti calon umurnya iblis. Sampai sekarang belum mati. Tapi udah di dekat juga. Sakit banget. Macam-macam. Mungkin udah sepuh banget. Udah gak bisa berdiri dengak. Jantungan juga. Iblis juga punya tangan sama seperti kita. Seperti kita yang niat aja. Belagi udah mulai akhir-akhir zaman ni. Iblis berpusing. Gimana ni? Saya mati. Harus cari teman sebanyak-banyaknya ini. Mengerahkan semua pasukan-pasukan iblis. Yaitu syaitan-syaitan semua. Yang punya janji setia kepada iblis. Untuk terus menggoda. Terus bekerja. Menggelincirkan manusia. Tak pernah hati. Manusia tidur. Setan jangan tidur. Nanti kamu naik pangkat. Setan juga naik pangkat. Setan juga punya naik pangkat. Sampai ada orang berantung. Sampai kelompok-kelompok berantung. Sampai negara-negara berantung. Naik pangkatnya cepat. Bintang satu langsung bintang empat. Dan tanggung-tanggung. Peluk sama iblis. Gak hebat. Gak sia-sia. Sayangnya keturunan kamu. Saudara. Bagus kalau anak cucu. Paling bagus kalau bekerjanya. Kalau ada lama. Sanggung menelijikan aku lama. Aik pangkat. Iblis. Lampak-lampak terlihat. Tidak akan membaca dirimu. Sebab Allah seperti itu. Maka Allah memperlihatkan kebenaran baginda Rasul. Karena orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah. Mujahid. Mujahid itu sampai diamat. Dan tidak akan habis. Mujahid. Mujahid dari bermacam-macam keadaan. Mujahid yang benar. Yang hakiki. Yang Mujahid yang berperang. Berlawan. Orang-orang galir. Karena Allah. Berkelajaran di Palestina. Mujahid itu terbagi lagi. Mujahid. Dia berjuang dengan ilmunya. Para ulama-ulama. Ada juga yang berjuang dengan kolamnya. Dengan list. Dengan pulpennya. Ini para musonek-musonek pengarah kitab. Dia buat kitab-kitab. Biarlah umat ini tidak keliru. Biarlah umat ini nerti. Ibuah agabal. Maka dia buat ilmu hiji. Maka dia buat ilmu tawhid. Maka dia buat ilmu tasawuf. Dia buat ilmu macam-macam. Sehingga yang dirujukan. Ustaz. Yai-yai. Kalau ngajar-ngaji. Tapi kita. Ini termasuk Mujahid. 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 Dan juga Mujahid-Mujahid. Yang berjuang dengan isangnya. Yaitu para pencerama. Para gari. Para diayi. Kodok-kodok pesantren. Para apa itu. Macam-macam. Balik. Balik. Yang benar-benar. Yang berjuang dengan isangnya. Karena Allah. Bukan berjuang karena sesuatu. Bukan berjuang dengan Allah. Mujahid-Mujahid. Ada. Fisabiliya bijanah Allah. Ya surahuna. Mereka itu menanam. Woyak sentuhuna. Dan mereka pemanen. Di dalam waktu. Dua hari. Jadi Mujahid ini. Maka itu diperlihatkan oleh Allah. Kondisi keadaan mereka. Mereka mau nanam mereka. Mereka mau nanam. Dalam waktu dua hari. Masya Allah. Dalam waktu dua hari. Dapat panen. Cepat. Maksudnya apa? Maksudnya. Pahalanya paling besar. Derajatnya paling tinggi. Maka kalau kita itu. Jadi Buhat Islam. Jangan segan-segan. Daftarkan diri kita kepada Allah. Saya ini Mujahid. Sekarang itu sama orang-orang Mahmil Batik. Sama orang-orang Yahudi. Dan sebetulnya. Kata-kata Mujahid itu. Dianggap perkerasan. Dan punah-punah. Kalau belum bisa. Kamu paling tidak jihad. Jihad. Membela kamu Allah. Berkerang. Kemudian kamu maafat sebagai syahid. Kalau belum bisa. Kamu paling tidak jihad. Jihad Allah. Jihad Hakk. Jihad yang tidak jihad. Jihad tidak jihad.